Tim Nas Foli Indonesia takluk 0-3 dari Jepang dalam laga Pool F ASEAN Games 2023 di Session Normal University Stadium Shinshua pada Rabu 20 September. Tim Nas Foli Jepang sudah unggul atas Indonesia sejak awal set pertama. Dalam pertandingan ini, Tim Nas Foli Indonesia kesulitan untuk meladani permainan Jepang yang langsung unggul 6-1. Tim Nas Foli Indonesia sempat merebut satu poin melalui Agil Angga yang membuat skor menjadi 2-8. Akan tetapi, Jepang bisa kembali menjauh unggul 11-3. Anak Asu Jeff Jiangji baru mulai bangkit setelah tertinggal 8 poin. 4 poin beruntun mampu diamankan untuk memperkecil skor menjadi 7-11. Jepang kemudian bisa menjauhkan keunggulan menjadi 15-9. Setelah itu, kegagalan Muhammad Malizi membukukan poin bikin Indonesia tertinggal 11-18. Jepang pun tak lagi mampu dibendung Indonesia di set pertama untuk menang dengan skor 25-18. Perolehan poin kedua, tim lebih ketat pada awal set kedua. Indonesia sempat hanya tertinggal 3-5 dari Jepang. Pertandingan terus berjalan ketat hingga skor 12-8 untuk keunggulan Jepang. Jepang perlahan tapi pasti kembali memperlebar keunggulan seiring kesalahan yang kerap dilakukan para pemain. Tim Nas Foli Indonesia menjadi 19-12. Di set ketiga, skor pertandingan Indonesia melawan Jepang sempat imbang 3-3 dan 4-4. Setelah itu, Jepang mendulang poin untuk unggul 10-6. Indonesia sudah berupaya keras untuk memberikan perlawanan kepada Jepang, namun Jepang terlalu sulit untuk dibendung dan menang 25-18 di set ketiga. Demikian laporan Tim Berita Garuda TV.